Ingkamban Presiden Rusia Vladimir Putin diprediksi menang telak di Pilpres 2024. Levada Center, lembaga survei pemerintah Rusia, mempublikasikan sebuah laporan riset yang menyatakan Vladimir Putin akan memperoleh lebih dari 80 persen. Seperti diketahui, Rusia sedang melakukan proses pemilihan presiden selama tiga hari yang berlangsung dari tanggal 15 hingga 17 Maret. Vladimir Putin akan menjadi presiden untuk kelima kalinya. Berpeluang besar terpilih lagi, Presiden Rusia Vladimir Putin langsung menebar ancaman ke Amerika Serikat dan sekutunya usai menang pemilu Rusia. Ia memperingatkan perang dunia tiga berskala penuh bisa terjadi jika tentara Barat memasuki Ukraina. Sebelumnya sejumlah sekutu Ukraina di Barat telah berpikir untuk mengirimkan pasukannya ke negara itu. Salah satunya Presiden Perancis Emmanuel Macron yang sempat mengungkapkan kemungkinan mengirim pasukan ke Ukraina untuk membantu negara itu melawan Rusia. Komentar itu muncul setelah Putin untuk kelima kalinya menjadi Presiden Rusia. Pencapaian itu membuat mantan anggota KGB tersebut menjadi penguasa Rusia terlama setelah Joseph Stalin. Kepemimpinannya diakini berlanjut hingga 2030 dan ia diakini akan berusaha untuk kembali menjabat. Pada hasil pemilu, Putin dilaporkan menerima sekitar 87 persen suara dan lawan-lawannya hanya meraih kurang dari 3 persen suara. Terpilihnya Putin untuk kembali sebagai Presiden Rusia disambut dengan sejumlah kritikan yang menyebut pemilu Rusia tak berlangsung adil dan bebas. Dalam pemilu Rusia 2024, Putin memang tak memiliki lawan yang mumpuni, apalagi sosok-sosok yang menjadi lawannya tersebut tak memberikan kritikan kepada Putin. Sedangkan lawan-lawan yang diakini bisa mengalahkan Putin didiskualifikasi keikut sertaannya dari pemilu 2024. Terima kasih telah menonton!